Isbullah yang berbasis di Libanon mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara militer Israel. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 6 Januari 2024. Serangan dilancarkan pada Sabtu 6 Januari kemarin. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Isbullah menargetkan dan menghancurkan pusat administrasi, pengawasan, dan pengendalian udara Meron milik tentara Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Lokasi tersebut dijadikan Israel sebagai tempat mengatur, mengordinasikan, dan mengelola operasi udara menuju Syria, Libanon, Turki, dan Cekungan Timur Laut, Mediterania. Selain itu, Isbullah mengatakan pada Sabtu 6 Januari 2024 bahwa mereka menembakkan 62 rudal ke pangkalan pengawasan udara Israel di dekat perbatasan Libanon. Serangan tersebut merupakan tanggapan awal terhadap pembunuhan wakil pemimpin Hamas, Saleh Ar-Auri, di Beirut awal pekan ini menurut pejuang Libanon tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!